Assalamualaikum sahabat nirmala saya mau ngenalin kalian salah satu menu masakan yang unik banget karena penampakannya kayak gini, hitam kalau kata anak-anak mirip lumpur tapi jangan salah rasanya bikin lidah gak mau berhenti bergoyang loh sebenarnya apa sih ini? ini masih melanjutkan video sebelumnya dengan tema cumi sotong nah kalau sebelumnya saya masak cumi sotong bakar madu kali ini saya masak apa sih namanya kok jadi lupa nah ini namanya sotong ireng khas pekalongan atau bisa juga disebut cumi masak hitam karena memang bumbunya hitam penasaran gimana cara bikinnya? yuk kita simak resep cumi sotong ireng khas pekalongan bahan-bahan untuk membuat cumi sotong masak hitam khas pekalongan gampang banget yang pertama adalah sopasti ini satu ekor cumi sotong beratnya kira-kira 400 gram yang sudah dicuci bersih disiangi dan dikucuri dengan jeruk nipis nah jangan lupa untuk tinta cuminya jangan dibuang ya soalnya ini yang bikin bumbunya hitam untuk bumbu yang dihaluskan ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 butir kemiri, lada dan garam dan untuk bumbu lainnya kita pakai 1 batang serai 3 lembar daun salam cabai rawit 7 buah ini lengkuas ini jahe dan 2 lembar daun jeruk nah gimana sih cara bikin cumi masak hitam ini? yuk nonton videonya sampai selesai ya yang pertama kita haluskan bumbunya kalau bumbunya sudah halus seperti ini kita bisa memanaskan sedikit minyak untuk menumis bumbu halusnya gak usah banyak-banyak ya nah kalau sudah panas bisa kita langsung tumis bumbu halusnya aduh aduh apinya kegedean nih sudah keburu hampir gosong nah kalau sudah kayak gini bisa dimasukkan rempah-rempah lainnya diaduk jangan gosong-jangan gosong ya Tuhan nah kemudian bisa kita tambahkan air biar bumbunya ini merata dan tidak gosong oke ditunggu mendidih sebentar masukkan cumi sotongnya asli gede banget loh ini satu ekor cumi aja beratnya hampir setengah kilo jadi dimakan sendirian bisa kenyang dan untuk lauk keluarga juga bisa nah kemudian bisa dimasukkan cabai rawitnya kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai rawitnya kalau saya suka banget cabai utuhan gini kalau di Solo jadi khas karena bisa diceplus gitu nah ini kalau cuminya sudah empuk dan airnya sudah mulai menyusut bisa kita tambahkan dengan santan tadi pas saya bilang bahan-bahan tidak ada santan ya ketinggalan maklum biasa kalau masak suka gitu buru-buru nah santan ini saya tambahkan terakhir karena ini salah satu tips biar santannya itu kental jadi ini tuh seperti rendang yang dimasak sampai kuahnya kental dan kering seperti itu cuma bedanya ini sausnya warna hitam eksotik banget jangan bayangin lumpur ya karena ini asli enak jadi kalau dimakan rasanya gurih-gurih nyoy aduh apaan sih ya itulah dia cumi sotong ireng khas pekalongan nah saya pertama kali ngerti masakan ini dari teman saya yang orang pekalongan waktu itu mudik dan bawa oleh-oleh ini dan saya langsung jatuh cinta pada suapan pertama karena asli enak banget cumi sotong yang rasanya kenyal-kenyal dan potongannya tuh besar kepala dan tentaklenya aja gede-gede banget dipadukan dengan saus warna hitam yang eksotik ini lagi ngetrend ya kayak dark mode gitu kemudian rasanya gurih dari santan terus dari aroma rempah-rempah bumbu-bumbuan manis asinnya gurihnya semuanya pas wah ini memang enak banget dimakan pakai nasi hangat bisa menggagalkan diet kamu nah gimana kalau kamu penasaran pengen bikin juga cumi ini kamu bisa bikin sendiri tapi kalau misalnya kamu males kamu bisa juga buat pesan di teman-teman kamu mungkin yang menjual masakan cumi sotong ireng khas pekalongan ini lihatlah besar sekali nah cumi sotong ireng ini juga bisa jadi ide jualan loh jadi karena banyak orang yang menyukai kuliner masakan rumahan ini maka bisa jadi peluang usaha nah ini kan kayak unik banget dan jarang yang jual gitu kan cuminya jual masakan cuminya aduh saya kok jadi kayak ngebleng harus ngomong apa sih nah maksud saya seperti ini dijual di kemasan tin wall ini ukuran 650 ml jadi satu ekor cumi pas dimasukkan dalam satu box ini harganya sama kayak cumi bakar madu sekitar 20-30 ribu untuk satu porsinya nah ini juga jadi bisa open PO juga ya kalau yang mau bisnis usaha kuliner lauk-pauk bisa ditawarkan cumi sotong dengan bisa dibakar madu bisa masak hitam nanti coming soon akan saya bikin videonya cumi saus padang tapi belum dibikin sih gak tau kapan bikinnya kapan-kapan kalau saya masak cumi lagi ya nah ini dia enak banget ini asli kuahnya ini loh kayak rendang-rendang gimana gitu rendang versi hitam kalau menurut saya oke terima kasih selamat menikmati